BABEL YANG SALEH BABEL YANG SALEH AKAN RUNTUH Dua ribu tahun yang lalu, Imam Kepala Ahli Taurat dan Farisi memaku Tuhan Yesus di kayu salib. Dua ribu tahun kemudian, pemimpin agama mengulangi sejarah dengan menyalipkan Tuhan kembali. Tuhan telah dua kali berinkarnasi untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Seluruh komunitas keagamaan adalah musuh Kristus. Mereka menjadi batu sandungan bagi karya penyelamatan Tuhan. Pada akhir zaman, pemimpin agama telah lancang, menghakimi, menentang, dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka bahkan bekerjasama dengan PKT yang jahat untuk menekan, menahan, dan menganiaya jemaat pewarta Injil Kerajaan. Mereka berdosa besar, menghujat roh kudus, dan menyalipkan kembali Tuhan di kayu salib. Pemimpin keagamaan sangat membenci pekerjaan Tuhan. Ini bukti yang cukup bahwa dunia keagamaan menentang Tuhan dan menjadi benteng anti-Kristus yang menentang Tuhan. Komunitas keagamaan tersusun sepenuhnya oleh kekuatan jahat yang menentang Tuhan. Komunitas ini sarang iblis-iblis anti-Kristus. Amin. Dulunya komunitas adalah tempat Tuhan melakukan pekerjaannya. Amin. Kini menjadi markas satanik yang memusuhi Tuhan. Telah menjadi babel yang besar. Amin. Bagaimana mungkin babel yang saleh tidak hancur di hadapan murka Tuhan? Amin. Babel besar yang religius sekarang mulai runtuh. Seperti yang tertulis dalam nubuatan, babel besar sudah jatuh. jatuh. Celaka. Celaka. Babel yang besar itu kota yang kuat. Karena dalam satu jam saja penghakiman menimpamu. Amin. Tuhan yang maha kuasa berfirman, dunia keagamaan, bagaimana mungkin tidak hancur oleh otoritasku di bumi. Amin. happening. Terima kasih.